Hai ya Halo selamat malam Bosku kita lanjutin lagi setting inkubatornya ya sekarang sudah pukul 7 malam jadi sudah 2 jam kita lihat suhunya naik ke 30 derajat nggak apa-apa karena ini malam kita lihat burungnya kepanasin atau enggak eh coba kita lihat ke dalam Hai jadi Hai titurnya sepertinya agak kedinginan dikit ya Hai dia nggak ngeluarin kepalanya tapi juga enggak enggak desak-desakan dia jadi saya kira cukup lah asalkan nanti malam tidak terlalu dingin jadi sebenarnya ini agak keliru ya ini saya ingin kubator saya ada di luar ruangan di teras nah ini untuk teman-teman keadaan seperti ini Hai bisa dipengaruhi oleh suhu yang ada di luar ruangan atau di luar ya cuaca dari luar itu bisa nembus ke dalam inkubator jadi kalau teman-teman punya inkubator atau mesin tetas seperti ini Akan sangat bagus kalau ditaruh di dalam ruangan karena suhu ruangan itu stabil jadi kalau di luar gini ya kalau siang dia suhu bisa naik walaupun kita setting misalnya 30 ya ini kalau siang bisa mencapai saya 35 ke atas jadi sangat beresiko terhadap burung ataupun telur yang ada di dalamnya jadi lebih baik taruh luar ini karena ini lama nggak dipakai jadi ada di luar ya dan biasanya kalau anakan seperti ini ini kalau siang saya pindah ke sangkar jadi untuk malam aja disini coba kita lihat kotorannya ya nah ini teman-teman itu terlihat kotorannya kuning bahas cenderung basah ya jadi dia nggak nggak dehidrasi ini sudah saya kira sudah bagus mungkin nanti saya naikkan ke 32 atau 33 sebab ini malam akan dingin dia suhu akan tembus ke dalam inkubator akhirnya di suhu ikut turun ya ini nanti saya naikkan ke 33 oke lihat ini saya buka sebentar sudah sudah turun lagi ya ke 29,6 jadi ini saya mau naikkan ke terus naikkan ke 33 derajat oke sekarang dia nanti akan naikkan ke 33 ya jadi karena ini ada di luar ruangan takutnya nanti suhu dingin akan tembus masuk ke dalam inkubator oke teman-teman beginilah cara setting inkubator ya jadi nggak cukup pakai ini pakai termometer digital kayak gini maksudnya nggak nggak cukup kita setting berapa suhunya aja tapi kita harus tes beberapa jam ya siang atau malam kita harus tes kita harus pantau dulu suhunya kalau kita ikut panduan di buku tanpa kita ngetes dulu nanti bisa-bisa burungnya mati karena apa karena pengaruh luar luar juga sangat berpengaruh terhadap inkubator seperti ini dia masih tembus apalagi yang inkubator yang biasa ya mungkin ada teman-teman yang mau tanya ini belinya dimana itu kemarin ini beli dari Solo seharga 1 juta 200 pesennya di om itu kalau di Facebook ya Om Delta setting inkubator kalau nggak salah ya coba teman-teman cari di Facebook Oke terima kasih teman-teman selamat menikmati semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua salam sukses salam kicomania terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati